Bertemu lagi dengan belajar biologi dengan materi Animalia, pokok materi Arthroboda dan Echinodermata. Film Arthroboda Ciri-ciri merupakan hewan dengan kaki berpuku-puku dan memiliki exoskeleton. Tubuh terdiri atas, kepala, dada, dan perut. Terjadi pergantian kulit pada interval waktu tertentu. Peredahan darah terbuka dan alat pencernaan sempurna. Terbagi menjadi 4 kelas, yaitu 1. Kelas Krustasea, 2. Kelas Insekta, 3. Kelas Aragnida, 4. Kelas Myriapoda. Kelas Krustasea dari film Arthroboda Ciri-ciri merupakan hewan dengan kaki berpuku-puku dan memiliki exoskeleton. Tubuh dibedakan atas sepalotorak dan perut atau abdomen. Sepalotorak adalah tubuh yang terdiri di mana kepala dan dada menjadi satu. Sistem Ekresi dengan kelenjar hijau. Sistem Reproduksi Diosius dengan fertilisasi di luar tubuh. Kelas Insekta merupakan bagian film Arthroboda. Ciri-ciri Tubuh terbagi atas kepala, dada, dan abdomen dengan tiga pasang kaki. Tubuh dilindungi kulit dari zat kitin. Umumnya bersayap. Bernafas menggunakan trachea. Berdasarkan metamorfosisnya dibagi menjadi ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Kelas Insekta terdiri atas beberapa subkelas yaitu subkelas apterigota yaitu tidak bersayap dan tidak bermetamorfosis. Subkelas Eksopeterigota bersayap dan metamorfosis tidak sempurna. Subkelas Endopeterigota bersayap dan metamorfosis sempurna. Perhatikan gambar Insekta berikut. Tubuh terdiri atas kepala, dada, dan perut atau abdomen. Bagian kepala terdapat antena dan mata. Subkelas Eksopeterigota bagian dari kelas Insekta. Terdiri atas ordo Tisanura, Diplura, Protura, dan Kolombula. Contoh, Protura, Kolombula, dan Lepisma. Subkelas Endopeterigota bagian dari kelas Insekta. Terdiri atas beberapa ordo yaitu Neoroptera, Mycoptera, Siponaptera, Koleoptera, Strepsitera, Diptera, Lepidoptera, Trikoptera, Himonoptera. Perhatikan gambar berikut ini, Koleoptera, Lepidoptera, Diptera, dan Himonoptera. Menurut cara makannya, mulut serangga dapat dibedakan menjadi empat tipe mulut. Satu, tipe mulut menggigit, misal belalang dan cangkrik. Dua, tipe mulut menusuk, misal kutu dan nyamuk. Tiga, tipe mulut menghisap, misal kubu-kubu. Empat, tipe mulut menjilat, misal lalat rumah. Kelas Arachnoidea bagian dari film Arthropoda. Ciri-ciri, terdapat mata tunggal. Terdapat mulut untuk memegang mangsa yang disebut Kelisera. Memiliki empat pasang kaki. Bernafas dengan paru-paru buku. Contoh, kalajengking, laba-laba. Arachnoidea dibagi menjadi tiga ordo. Yaitu, satu, Skorpionida sebangsa kala, contohnya adalah Heterometrus atau kalajengking. Dua, Arachnida sebangsa laba-laba. Contoh, Nepila maculata atau laba-laba raksasa. Tiga, Akarina sebangsa caplak, tengu. Contoh, tengu tepung, caplak, dan kutu kudis. Kelas Myriapoda bagian dari film Insekta. Ciri-ciri, tubuh panjang bersegmen terdiri atas kepala dan badan. Pada setiap segmen tubuh terdapat satu hingga dua pasang kaki. Terdiri atas dua ordo, yaitu Diplopoda. Diplopoda mempunyai dua pasang kaki tiap segmennya, misal kaki seribu. Kemudian, ordo yang kedua, Kilopoda. Mempunyai sepasang kaki tiap segmen, misal kelabang. Perhatikan gambar kelabang dan kaki seribu berikut ini. Klasifikasi Myriapoda Berdasarkan bentuk tubuhnya, Myriapoda dapat dibedakan menjadi dua ordo, yaitu Ordo Diplopoda dan Ordo Kilopoda. Ordo Diplopoda Ciri-ciri, bentuk tubuh bulat panjang. Tiap segmen tubuh terdapat dua pasang kaki. Makanannya tumbuhan. Dalam keadaan bahaya dapat menggulungkan badannya. Contoh, Julus Teristris atau Kluing. Ordo Kilopoda Ciri-ciri, bentuk tubuh pipi. Kaki berjumlah antara 30 sampai 200 pasang. Tiap segmen terdapat sepasang kaki. Beberapa di antaranya adalah pemangsa binatang lain. Mangsa dilumpuhkan dengan racun yang dihasilkan dari kelenjar mulut. Pada bagian kepala terdapat antena. Mulut dilengkapi maksila dan mata macemuk. Contoh, Scolopendrilla immaculate dan Scolopendrilla subspinipes atau Lipan. Film Invertebrata yang lain adalah film Echinodermata. Ciri-ciri memiliki rangka dalam atau disebut dengan endoskeleton yang berduri yang menembus kulit. Tubuh simetris radial. Bergerak dengan menggunakan sistem kaki tabung. Ada 5 kelas Echinodermata. 1. Kelas Asteroidea 2. Kelas Krinoidea 3. Kelas Holoteroidea 4. Kelas Echinodea 5. Kelas Opioroidea Merah kita bahas satu persatu dari film Echinodermata. Yang pertama, Kelas Asteroidea Ciri-ciri Ciri-ciri Tubuh pipi berbentuk bintang. Pada bagian luar tubuh terdapat lapisan epidermal bersilia. Di bawah kulit terluar terdapat endoskeleton. Contoh spesies ini adalah bintang laut. Reproduksi secara seksual dengan fertilisasi di luar tubuh. Contoh, Astropecten spesies atau bintang laut. Kelas Krinoidea Bagian dari film Echinodermata Ciri-ciri Memiliki Madreporid sebagai lubang untuk masuknya air dari luar tubuh. Cabang-cabang tubuhnya akan direntangkan untuk menangkap makanannya. Perkembang pihakan melalui fertilisasi sel kelamin dan fragmentasi. Kelas Opioroidea Bagian dari film Echinodermata Ciri-ciri Tubuh berbentuk bintang dengan lengan lurus, panjang, dan fleksibel. Memiliki kaki ambulakral. Contoh, Opiotric fragilis dan Opiopolis aculeata. Kelas Echinodea Bagian dari film Echinodermata Ciri-ciri Tubuh berbentuk bola Contoh, Mentimun Laut Alat pencernaan lengkap Dan memiliki mulut dengan tentakel Untuk mengingatkan materi kita tadi Jawablah pertanyaan berikut ini 1. Apa ciri-ciri krustasea 2. Sebutkan tipe mulut serangga Beri contoh 3. Apa ciri dari Astororidea 4. Apa peranan Echinodermata bagi manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!